Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, apalagi kita melanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang pupuk organik granul. Saat ini kita akan bicara tentang posta. Posta adalah merek terdaftar secara resmi di Dirjan Haki. Itu merupakan sebuah pupuk organik berbentuk granul. Posta kita produksi di Pasir Huni, sebuah kampung di desa Cewalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjung. Secara komersil, posta diproduksi di bawah bendera PT Pasir Huni Agro Lestari Indonesia yang kita singkat dengan Palestina. Mari kita ikuti perjalanannya. Produksi POG posta ini kita awali dengan mencacah bahan baku berupa limbah pertanian, Kemudian kita campur merata dengan limbah peternakan. Kemudian kita fermentasi. Fermentasi kita lakukan dengan menggunakan bioaktivator buatan kita sendiri. Fermentasi menggunakan bioaktivator kita membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Setelah itu, produk kita keringkan, lalu kita haluskan. Proses selanjutnya adalah granulasi. Produk berupa granulasi itu masih basah, karena itu dia harus kita keringkan di dalam roteri gerai. Granulasi yang sudah kering, dari roteri gerai, kita arahkan ke roteri skrin. Tahapan selanjutnya itu adalah melakukan uji youtube dan uji efektivitas. Hasil uji efektivitas itu kemudian kita sampaikan ke Departemen Pertanian untuk mendapatkan izin edar. Posta merupakan produk yang sudah terdaftar di dirijian Haki dan sudah mempunyai izin edar dari Departemen Pertanian. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan izin edar, kita baru merasa aman untuk mendistribusikan, untuk menjual produk memiliki customer kita. Posta ternyata merupakan produk yang sangat bagus. Terbukti, ketika diaplikasikan ke lahan pertanian, ke lahan-lahan bekas tambang, dia memberikan hasil yang sangat bagus. Produk ini kita aplikasikan di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, dan di Papua. Nah, sekian dulu perjalanan posta. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya.